Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kami dari Kelompok 5 yang berangkutakan Saya sendiri di Pohja Lenda, lalu ada rekan-rekan saya Ada Junita Jelia Jandek Supreme, ada Nokia Junita, dan ada Pebi Nah, di video kali ini kami akan membuat sebuah barometer sederhana Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah, sains uni, dan danisa Nah, untuk yang lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut Sebelum teman-teman menyaksikan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Selamat menyaksikan Halo teman-teman Fisika, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, kuali asli Dan tetap semangat untuk selalu berkreasi dan berinovasi Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai barometer Mungkin diantara teman-teman masih asing dengan istilah nama barometer Jadi, apa sih sebenarnya barometer itu? Dan, untuk apa fungsinya dalam kehidupan kita? Barometer adalah alat yang digunakan untuk mendukur tekanan udara Barometer biasanya digunakan untuk peramalan cuaca Dimana tekanan udara yang tinggi menunjukkan cuaca yang bersama Sedangkan tekanan udara yang rendah menunjukkan cuaca yang berkemungkinan terjadinya barometer Istilah barometer diperkenalkan pertama kali pada tahun 1665 sampai 1666 Oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Boyle Istilah barometer ini berasal dari bahasa Yunani Baros yang berarti berat atau bubon Dan metron yang berarti ukuran Jadi, barometer berarti ukuran dari berat udara Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dari barometer Barometer ini memiliki banyak sekali fungsi dalam kehidupan kita Salah satunya yaitu dalam bidang penerbangan dan pelayaran Dalam bidang penerbangan dan pelayaran sangat membutuhkan alat yang dapat memperkirakan cuaca Jadi, barometer ini dapat digunakan untuk memperkirakan cuaca yang sedang terjadi Fungsi yang kedua yaitu sebagai penunjuk ketinggian pesawat terbang Pesawat terbang yang sedang mengudara dapat dilihat ketinggiannya dengan alat barometer Barometer dapat menunjukkan tekanan udara pada pesawat terbang Semakin tinggi pesawat terbang mengudara, maka tekanan udaranya akan semakin tinggi Di sini kita bisa melihat berapa ketinggian dari pesawat terbang tersebut Yang ketiga yaitu dalam bidang meteorologi Data yang dikumpulkan memiliki beberapa variasi tekanan udara Sehingga dapat digunakan untuk memprediksi cuaca seakurat mungkin Sehingga badan meteorologi dapat menginformasikan cuaca yang akan datang secara akurat Yang keempat yaitu dalam bidang teknologi Barometer dapat juga dikombinasikan dengan jam penyelam untuk mengukur tekanan udara Ketika penyelam menyelam ke dasar laut Penyelam dapat melihat tekanan udara di dasar laut tersebut Dengan menggunakan barometer Jadi banyak sekali ya fungsi dari barometer yang bermanfaat dalam kehidupan mungkin Selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari barometer Teman-teman perlu ketahui ada beberapa jenis barometer Yang pertama yaitu barometer air raksa Yang kedua yaitu barometer air Yang ketiga yaitu barometer barogras Dan yang keempat yaitu barometer aneroid Oke teman-teman fisika sekarang teman-teman sudah tahu ya Apa itu barometer Sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat barometer sederhana Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan Ada pun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu Aqua Penggaris Pewarna Air Kemudian selang Spidok Dan fermentare Oke teman-teman langkah selanjutnya adalah potong aqua seperti ini Kemudian masukkan air ke dalam aqua yang terlalu potong Yang lebih seperti ini Kemudian masukkan warna ke dalam botol aquanya Aduk warna hingga merata Tujuan pemberian dari warna ini adalah agar air mudah diamati ketika melapis Kemudian apa selanjutnya yaitu Kita masukkan penggaris Nih kita masukkan penggaris Oke teman-teman setelah tadi kita mengaduk air dengan warna Kemudian kita masukkan penggarisnya Dan selang sudah dimasuk Kita tandai air sebelumnya sedot Kita tandai awal air sebelumnya sedot Tingginya kurang lebih 2 menit Kemudian kita sedot air lalu simbat dengan fermentare Sudah ya Di sini sebelum disedot airnya diamati Ketinggiannya adalah 11,3 cm Sekarang Sudah disedot Setelah kita sedot Kita berikan tanda pada aqua tersebut untuk menandakan keadaan awal air Kemudian kita tunggu beberapa jam mendatang untuk mengamati terjadinya perubahan pada air Setelah menunggu beberapa jam kita bisa melihat ya Terjadi perubahan keadaan air pada botol aqua Keadaan air pada botol aqua semakin meninggi Dan keadaan air pada selang semakin menurun Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan tekanan udara Ketinggian air di dalam aqua tersebut meninggi Dan di dalam selang menurun ini menunjukkan cuaca yang bagus Dimana prinsip kerja dari bolometer air ini Apabila cuaca bagus Maka ketinggian air di dalam botol aqua akan meningkat Dan ketinggian air di selang akan menurun Oke teman-teman untuk mengamati tekanan udara pada besok hari Kita tunggu satu hari Kemudian kita amati lagi perubahan air yang terjadi pada botol aqua Oke teman-teman kita akan mengamati tekanan udara di hari yang lain Pada hari ini tekanan udara mengalami perubahan Dimana air pada botol aqua mengalami penurunan Sedangkan air pada selang mengalami penaikan Hal ini menandakan bahwa cuaca sedang mendung atau hujan Dimana prinsip kerja dari barometer air ini Apabila cuaca mendung atau hujan Maka air di dalam botol aqua akan mengalami penurunan Sedangkan air di dalam selang akan mengalami peningkatan Oke teman-teman Begitulah cara membuat barometer sederhana Mudah bukan? Oke teman-teman Sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat barometer aneroid sederhana Sebelum membuat barometernya Teman-teman harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan Setelah menyiapkan alat dan bahan Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan Yaitu menggunting balon Menjadi dua bagian Seperti yang saya tunjukkan Kemudian ambil bagian bawah balon Langkah selanjutnya teman-teman lebarkan balon selebar mulut toples Kemudian teman-teman rekatkan balon ke mulut toples Hingga menjadi tegang Seperti yang saya contohkan Agar balon tidak lepas dari mulut toples Teman-teman bisa memberikan karet Sehingga balon dapat merekat dengan kuat Setelah itu teman-teman berikan lem di atas pipet Kemudian teman-teman letakkan pipet di atas balon Setelah terpasang dengan benar Teman-teman harus meletakkan jarum ke dalam pipet Teman-teman harus memperhatikan Jarum penunjuk tidak boleh menyentuh kertas Jika menyentuh kertas hal ini dapat mengurangi keakuratan dalam pengukuran Oke teman-teman langkah selanjutnya yaitu Buatlah sebuah kertas dengan tulisan tinggi dan rendah di bagian bawah Kemudian teman-teman tempel seperti contoh yang saya berikan Kemudian tandai posisi awal pada barometer aneoroid ini Setelah itu kita tunggu beberapa jam untuk mengamati tekanan udara Di sekitarnya Setelah beberapa jam ternyata terjadi perubahan tekanan udara Di sini teman-teman bisa melihat pada grafik yang saya tandakan Terima kasih telah menonton! Di sini teman-teman bisa lihat terjadi perubahan tekanan udara pada barometer aneoroid Prinsip kerja dari barometer aneoroid sederhana ini yaitu Apabila tekanan udara tinggi maka jarum penunjuk akan tinggi Dan apabila tekanan udara rendah maka jarum penunjuk akan menurun Dan menunjukkan bahwa tekanan udara sedang rendah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!